selamat menikmati karena kulturku kan bukan kultur NU dan bukan kultur pesantren ya dan buku itu yang tulisan Gus Dur itu sudah ada lama tapi kan aku gak gitu ketika mas Inung menulis aku cek tuh bener gak nih oh iya terus aku baca lah buku yang ada di rumah jadi kamu gak percaya bahwa aku merefer sungguh-sungguh dari tulisannya Gus Dur iya enggak aku hanya tulisan mas Inung jadi karena mungkin aku lawyer ya iya setiap perkataan itu akan aku cek kalau aku punya bukunya nih ya kalau baca footnote kalau ada bukunya aku cek ini bener gak sih ngutipnya jadi kalau jadi dosen aku dosen yang sangat pelit dan sangat galak gitu aku cek gitu footnotenya dan bener ya footnoten itu bener ya jadi Gus Dur untuk tulisan itu dimuat di dalam dua buku ya kalau yang aku punya itu di kumpulan tulisan judulnya memposisikan kodrat nah itu juga mas sebenarnya kalau kontek islam ya di tahun 90-an itu kan ada P3M nah P3M itu kan cukup rajin menerbitkan perspektif islam terhadap perempuan disitu ada Liz Marcus iya Bulis dan Bulis juga sangat aktif di facebook dengan ini merebut taksir ya mungkin Bulis harus kamu melancarain sesekali Mbak Liz harus datang harus datang ke sini iya dong aku tahu Ami menulis tentang satu dua atau gak tahu tiga tulisan atau berapa sih aku lupa pokoknya berbicara tentang perang Gus Dur terhadap atau ligasi Gus Dur terhadap gerakan perempuan di Indonesia iya sebenarnya itu tulisan yang belum selesai mas jadi aku nulis aku nulis warisan Gus Dur untuk gerakan perempuan kesekifah Bu Sintarung Riah ya nah kalau untuk yang Gus Dur dari buku-buku yang aku baca aku mengidentifikasi setidaknya ada lima warisan Gus Dur pertama adalah demokrasi dan anti kekerasan kemudian pengarus utama gender kemudian membongkar ideologi ibuisme negara kemudian merubah kementerian perangan wanita menjadi kementerian pelindungan perempuan pemberdayaan perempuan dulu belum ada anaknya kemudian yang kelima adalah keberpihakan terhadap perempuan yang paling marginal nah itu tentu sependek pemahamanku yang dari buku-buku yang tentu terbatas nah saat ini aku memang sedang memumpulkan buku-buku Gus Dur suamiku udah kirim oleh aku karena aku berniat mau menulis Gus Dur dan anti kekerasan itu sedang dikumpulkan juga Gus Dur dan HAM karena banyak perdebatan tentang apa katamu dulu itu di acara tunas itu jadi aku mau mencari sendiri apa warisan Gus Dur untuk perempuan terkait demokrasi dan anti kekerasan untuk yang isu anti kekerasan Mas Inum sudah menulis tapi yang untuk demokrasi kenapa? karena hanya dengan sistem demokrasi suara-suara perempuan suara-suara kelompok yang tertindas yang marginal itu mendapatkan porsi kalau misalnya sistem demokrasi ini hilang maka suara perempuan suara anak penyandang disabilitas maupun kelompok-kelompok tertindas lainnya itu tidak akan didengar atau tidak akan dikelola oleh negara itu kontak yang anti demokrasi kalau yang kekerasan kita sudah tahu bagaimana Gus Dur di berbagai buku itu selalu mengatakan gerakan islam adalah gerakan anti kekerasan dan sebenarnya aku ada buku judulnya perawanan-perawanan kecil dengan gerakan anti kekerasan itu belum ada yang dari Indonesia nah itu menstimulus aku untuk mengelis gerakan-gerakan anti kekerasan di Indonesia atau masuk salah satunya adalah Gus Dur kemudian yang kedua pengarus utamaan gender pengarus utamaan gender itu Mas Aino ini apa? kayaknya udah ngantuk enggak 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 aku menikmati aja penjelasanmu oke pengarus utamaan gender itu Gus Dur dalam waktu yang terbatas pemerintahnya terbatas waktu itu menetangani Beijing Platform Action itu adalah aksi untuk melaksanakan kemampuan penghapusan segala bentuk istimulasi terhadap perempuan jadi Gus Dur melalui invest dia memandatkan kepada kementerian pemberdayaan perempuan waktu yang sudah dirubah dulu UPW untuk melakukan pengarus utamaan gender di setiap kementerian apa itu pengarus utamaan gender minimal ada empat indikator akses kontrol manfaat dan partisipasi yang harus dimainstreamingkan di seluruh kementerian lembaga dari pusat sampai daerah itu mandat yang diberikan kepada KPPA ketika gerakan perempuan mengharapkan agar impresi itu kan enggak kuat dasar hukumnya kita mendorong untuk menjadi undang-undang yaitu undang-undang kestaraan dan keadilan gender tadi karena gerakan berbasis agama itu menghempas dengan mengatakan ini ada gendernya ini dari barat dan seterusnya padahal tujuan utamanya adalah memastikan pengarus utamaan gender dan mandat kepada KPPA itu lebih kuat itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah mungkin ini yang sebenarnya menurut saya keren tapi tidak ditindaklanjuti pengarus utamaan gender ya tidak ditindaklanjuti dengan gagalnya RUKKG yaitu membongkar ideologisasi diisme negara misalnya PKK singkatannya apa Mas Inu? apa ya? Dulu perasaan pendidikan kesejahteraan enggak tahu apa iya dulu pendidikan kesejahteraan keluarga iya dulu pendidikan kesejahteraan keluarga Gus dulu merubahnya menjadi pemberdayaan kesejahteraan keluarga jadi keluarga yang berdayakan dulu zaman odal baru suami istri itu apa? maksudnya? iya dalam jargon-jargon negara betul kan Bapak adalah Ibu mendukung dalam konteks lima jari konteks Jawa ya aku malah gak ngerti ini iya coba coba ketika Gus 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 merubahnya menjadi suami istri adalah mitra sejajar mungkin sepertinya simple mas program-program itu tapi sebenarnya membongkar ideologisasi ideisme negara yang menempatkan bahwa perempuan adalah kalau aku mengatakan tidak menjadi subjek dia hanya penyokong karir suami gitu ya bahwa perempuan apapun pekerjaannya apapun ininya dia adalah istri ya kan seperti itu nah itu dibongkar oleh Gus Dur termasuk misalnya mengganti kata wanita menjadi perempuan dalam dokumen negara itu sebuah pilihan diksi yang sangat ideologis ketika mengganti wanita menjadi perempuan tapi juga kemudian ini kan tidak berlanjut mungkin karena yaitu patriarki kan enggak mau kan diganggu jadi dia patriarki itu kekuatan yang selalu bisa memperbarui dirinya menyesuaikan setiap tantangan itu yang membongkar ideologi ideisme negara itu yang harus di apa diteruskan karena memang hegemoni order baru terhadap aku itu salah satunya kayak gini loh itu di di kakak pokoknya di dokumen-dokumen lah dokumen-dokumen keluarga kenapa ya pedugas itu enggak pernah nanya ke aku enggak pernah nanya ke kami aku dan istriku siapa yang menjadi kepala keluarga karena itu rasanya udah muncul otomatis betul bahwa kalau laki-laki disitu berada posisi sebagai suami dia akan menjadi kepala keluarga betul itu contohnya contohnya kemudian juga tapi aku pernah menawarkan ke istriku mau enggak kita ubah begitu serius aku pernah aku bisa minta kepada petugasnya pasti petugasnya juga sekalipun melongo kayak gitu dia pasti enggak punya alasan dong untuk menolak itu ada tapi ada alasannya petugas bisa menolak karena undang-undang perkawinan menyebutkan laki-laki adalah kepala keluarga perempuan adalah ibu rumah tangga tapi aku pernah mau itu tapi sebelum ditolak sama petugas istriku yang menolak nanti aku cerita hal yang lain itu kita selesaikan ya tadi ideologi ibuisme negara termasuk misalnya untuk isu kepemimpinan perempuan di zaman order baru perempuan organisasi organisasi perempuan kalau tadi mas sinong bilang kompeten atau enggak itu adalah pasti istri dari suami yang menjapat misalnya dengan dama wanitanya dengan PKK nya padahal masalahnya apa kalau misalnya ketua PKK harus BRT kan tapi sangat tertanam bahkan sampai sekarang kemudian yang keempat untuk kepemimpinan perempuan ini luar biasa menurutku kepemimpinan perempuan ini Gus Dur memberikan ruang bagi misalnya waktu itu Bu Hafifah kemudian yang enggak kalah penting adalah mungkin Mas Inum lebih tahu bagaimana di NU Gus Dur menyatakan waktu itu Kimian Megawati bahwa pemimpin perempuan itu tidak bertentangan dengan Islam dan dalam konteks kepemimpinan perempuan juga ada berarti 6 ya itu ada Gus Dur mengatakan hak perempuan adalah hak konstitusional jadi Gus Dur menyatakan bahwa ketika kita melihat hak perempuan itu termasuk kepemimpinan perempuan publik domestik itu tidak dilihat dalam konteks teologis tapi dilihat dalam konteks konstitusional dan konstitusi kita sudah memberikan persamaan hak itu kemimpinan perempuan itu di badan otonom itu diberikan uang kemudian yang terakhir adalah keberpihakan ini yang belum aku masukkan diarahin jadi aku tunggu yang tulisan yang terakhir tapi ini sudah lewat rencananya awalnya mau nulis 18 Desember hari burung migran jadi Gus Dur itu januari tetap saja kita ini aku lagi banyak detrim apa apa Gus Dur itu untuk burung migran itu sangat pengiriman burung migran juga yang mungkin harus didiskusikan di internal teman-teman NU itu adalah Gus Dur punya ide untuk membangun endowment fund aku lupa aku baca dimana jadi Gus Dur itu memiliki ide agar ada endowment fund untuk membayar denda ketika ada perempuan pekerja migran yang dihukumati kan kalau di Arab itu kan diganti ya nah dari mana perempuan itu mendapatkan uang kan gitu negara enggak enggak punya alokasi mungkin untuk membayar kayak gitu kemudian Gus Dur menawarkan kita harus punya endowment fund untuk membayar dan itu mereka kesanakan karena kemiskinan karena negara tidak mampu memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak disini idealnya memang negara gitu ya tapi kalau tidak atas nama kemanusiaan atas sesama muslim harusnya ada endowment fund kurang lebih seperti itu itu ada ya aku malah enggak tahu dimana ya ide tentang endowment fund untuk untuk mensupport para pekerja migran kita yang mendapatkan masalah kayak gitu ya aku aku pernah baca nah waktu itu aku tidak melanjutkan disamping waktu itu aku sangat keras sama diriku sendiri bahwa setiap minggu aku harus menghasilkan tulisan wah ini udah ditunggu inung nih ntar gue dimarahin selesai akhirnya aku cut sampai tadi kepemimpinan perempuan yang keberpihatan terhadap guru migran maupun perempuan dalam perempresi misalnya inul darah segita itu belum aku selesaikan aku pikir itu warisan warisan Gusdur yang harus mungkin kita sendiri aku sendiri baru mengetahui ketika aku mengeksplore tulisan tulisan Gusdur oh oke luar biasa ya gitu ya dan jadi PR kita adalah melaksanakan itu mewujudkan itu contohnya kenapa aku begitu sebel ya sama yang namanya Ahmad Jainul Hamdi itu yang bikin omel panelist itu aku berpikir gini halo kamu itu kan orang yang katanya memahami ide-ide Gusdur bagaimana mungkin kamu masih mel panelist gitu masih panel masih masih tidak memberikan ruang terhadap perempuan dengan membuat seminar atau diskusi kebanyakan kebanyakan adalah itu kan aku diundang sebagai narasumber itu kamu bisa cek itu kan aku narasumber diundang orang gue mikir ini ini gimana masih aku jadi narasumber diundang orang kok bukan panitianya dimarahin tapi aku yang dimarahin aku tahu panitianya panitianya aku telepon tapi ini juga kesadaran ini kan juga harus dibangun oleh teman-teman yang misalnya diundang ketika itu semuanya adalah male atau laki-laki aku gak hanya kemas ini ke beberapa teman itu aku jatri mas kok ini ini oke lah mungkin aku tadi galak tapi responnya menjadi berbeda terus dia bilang aku sudah telepon panitianya dan mereka akan menambahkan satu itu kan sebuah cepayan atau sebenarnya ketika mas Inu di dalam sebuah forum dan itu laki-laki semua mas Inu harus memberikan disclaimer memberikan pernyataan awal bahwa saya sebenarnya tidak sependapat ketika sebuah seminar sebuah workshop itu tidak merepresentikan kelompok marginal misalnya perempuan karena itu saya harap ini tidak terulang dan mari kita juga disini tidak melupakan bahwa ada perempuan ada kepentingan perempuan dan anak penyandang disabilitas yang memiliki hati yang sama atas ruang besok jadi misalkan aku diundang nanti aku akan minta nomor teleponnya panitia terus nomor teleponnya panitia aku kirim ke Komnas komnas perempuan mas ada jadi mbak tunggal kenal ya mbak tunggal mbak ilian sama aku itu bikin semacam male panelist watch itu tunggal kenal baik kapan-kapan tunggal aku mau undang kesini tapi gini aku itu aku itu yang selama ini merasa aku itu ngerti tentang bujur aku itu enggak tahu loh seluas itu legasinya Gus Dur kegerakan perempuan di Indonesia karena Gus Dur sudah mencapai tahapan keempat walaupun juga Gus Dur memberikan kritik aku rasanya kelima enggak oke lah kelima terserah tahapan kelima dia sudah menjadi sekutu gerakan perempuan oke nah apa tadi Gus Dur sudah sampai di level 4 betul dia menjadi sekutu tapi Gus juga memberikan kritik terhadap gerakan perempuan jadi Gus Dur bilang ada ada dua cerita oh ada satu tulisan itu mungkin kata pengantar dia bilang eh dulu UPW nah belum jaman Gus Dur berarti kan perempuan itu gitu ya nanti kamu tiruin ya karena aku kan enggak kenal Gus Dur dan tidak pernah bertemu Gus Dur perempuan itu nah perempuan itu kalau dikasih cukup dikasih mainan menteri UPW habis itu selesai dia bilang gitu intinya kan sebenarnya Gus Dur kalau Mas Imin tadi mengatakan menantang tolong dong perempuan target lu tuh jangan hanya menjadi menteri UPW jangan hanya ngurusin UPW dong gitu ya tapi seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara itu kalian punya hak untuk mengakses dan berpartisipasi itu yang aku tangkap kemudian yang kedua saya enggak tahu nih ini tapi pasti Mas Indung juga udah baca jadi Gus Dur ceritanya ada perempuan-perempuan membuat organisasi perempuan terus datenglah ke Gus Dur Gus Dur ini enaknya pakai kata perempuan atau wanita kan gitu terus Gus Dur mungkin dengan cara gayanya bilang gini kalian tuh udah pakai betina aja ya gitu kan intinya sebenarnya aku tangkap halo kalian jangan meminikkan hal-hal yang di permukaan gitu ya tapi yang lebih spantik itu yang aku tangkap tapi mungkin kan pesan itu bisa dimaknai lain oleh yang lain kalau aku melihat di misalnya agama dan kekerasan agama dan anti-kekerasan bukunya demokrasi tanpa kekerasan itu sangat clear bahwa Gus Dur menggedepankan apa yang dinamakan demokrasi substantif kemudian gerakan anti-kekerasan dan yang utama sebenarnya Gus Dur itu kalau udah mengontakkan konstitusionalisme ini yang aku tanya ke Mas Inung dan Mas Inung sangat pelit sampai saat ini 3 tahun aku tanya gak dijawab aku tanya waktu kapan ya Mas ada 2 kerangka kerja yang ditawarkan Gus Dur untuk proses transformasi sosial pertama kerangka kerja itu adalah membangun struktur sosial antara warga negara dengan negara oke oke itu kemudian kita bisa maknai sebagai pemenuhan hak konstitusional kemudian kerangka kedua adalah gerakan-gerakan keagamaan itu harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-keagamaan dia beliau menyebutkan langsung misalnya LBH gerakan lingkungan sebagai cara untuk memberdayakan rakyat gitu ya nah dari akhirnya aku gak perlu nanya ke kamu karena aku baca aja nah dua kerangka ini kan sebenarnya konstitusionalisme kemudian kemudian membangun kerja bersama itu dilakukan juga oleh busdur dengan misalnya bekerja sama dengan berbagai gerakan masyarakat sipil dan tentu kalau di buku yang demokrasi tanpa kekerasan busdur selalu mengatakan gerakan Islam dalam kontak ini organisasi Islam baik dengan bekerja sama dengan kolaborasi harus mengabdikan diri kepada gerakan anti kekerasan begitu mas masuk anti kekerasan dihadap perempuan itu tafsirku dan untuk tafsirmu itu itu aku udah setuju seribu persen tapi aku akan coba cari bagaimana tafsir pendapat busdur untuk konteks hukum dan hal karena itu memang tersebar oke jadi begini saya 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 sangat kagum dengan penguasaan kamu tentang legasi busdur yang aku sendiri saya mengira saya udah membaca banyak sekali karya-karya busdur tapi saya gak sangat aware dengan legasinya digerakkan adanya pengalaman laki-laki dengan pengalaman perempuan jadi begini kalau ada satu hal yang ini bisa dianggap sebagai closing remarks apa sih yang perlu kita bersama saya sebagai laki-laki feminis dan kamu sebagai perempuan feminis apa sih yang bisa kita ambil dari busdur kemudian kita bisa bergerak maju bareng-bareng ke depan yang bisa kita lakukan ke depan adalah tentu pertama kita mengenali warisan-warisan busdur untuk kemudian kita coba lakukan atau laksanakan tapi yang mungkin paling membekas buat saya adalah busdur mampu melintasi berbagai sekat dan berbagai batas yaitu berpijak kepada nilai kemanusiaan dan saya pikir baik laki-laki perempuan itu kita menuju ke arah kemanusiaan gerakan perempuan masin atau kawan-kawannya lain tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan laki-laki atau memarahi laki-laki atau menegasikan laki-laki tapi gerakan perempuan itu adalah sama adalah gerakan untuk membangun kemanusiaan nah disitulah baik laki-laki maupun perempuan kita bisa sama-sama berkolaborasi tentunya dengan saling menghormati setara gitu ya untuk sama-sama mencapai nilai-nilai itu jadi saya pikir yang harus kita lalui untuk mencapai tahapan atau melaksanakan legensi di Gus Dur adalah kita memposisikan kembali nilai-nilai kemanusiaan baik di laki-laki maupun perempuan oke sebetulnya saya susah untuk membuat kesimpulan atau setidak-tidaknya menutup tapi saya ingin katakan bahwa melalui Gus Dur kita diingatkan bahwa di atas laki dan perempuan itu ada satu nilai bersama yaitu kemanusiaan nah dengan kemanusiaan itulah memungkinkan kita gak peduli jenis kelamin apa kita gak peduli dengan gender kita apa kita akan memastikan bahwa dunia ke depan adalah dunia yang memuliakan manusia yang ramah terhadap siapa saja yang memberdayakan terhadap perempuan sebagai salah satu kelompok yang selama ini terlemahkan dilemahkan dilemahkan saya kira seperti itu terima kasih atas kehadirannya sharingnya di arahim podcast saya kira ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan kita niatin ini menjadi bagian dari amal jariah kita amal jariah kita untuk gerakan perempuan amal jariah kita untuk untuk meneguhkan demokrasi amal jariah kita untuk gerakan nanti kekerasan gerakan nanti kekerasan gerakan asasi manusia pokoknya yang baik terbaik iya 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 masih ini saya juga terima kasih sudah mengundang ke arahim dan terima kasih sudah membuat channel dan media yang memberikan alternatif terhadap Islam moderat dan tentu saya berharap semakin banyak kontributor yang berpartisipasi di arahim agar suara Islam yang damai lebih bisa di suara oke terima kasih senang sekali kita mendapatkan dukungan support dari seorang Siti Aminah komisioner komnas perempuan terima kasih terima kasih oke selamat sore selamat sore ah cap